Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya, Livi Channel Apa kabarnya, Sobat Livi Channel? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Kali ini, saya ingin berbagi tutorial Cara flash Samsung A54 5G, bro ya Yang pertimi-timi kita matikan terlebih dahulu HP Samsung A54 5G-nya Kemudian kita hubungkan HP-nya ke laptop Kemudian tekan dan tahan Tombol volume up Dan tombol power secara bersamaan Sampai masuk ke recovery mode, bro ya Loh, kok malah masuk ke mode recovery sih, Om Livi? Jadi gini, bro Tujuan masuk ke mode recovery itu Untuk melihat versi binarinya Versi binarinya binari berapa Jadi misalkan versi dari HP yang akan kita flash versinya 2 Kemudian kita download firmware-nya dengan binari 1 Itu di flash-nya nggak bakal bisa, bro ya Lalu bagaimana caranya Supaya flash-nya tidak gagal, Om Livi? Supaya flash-nya tidak gagal Kita flash menggunakan versi binari yang sama Atau kita flash menggunakan versi binari di atasnya, bro ya Untuk cara mengetahui versi binarinya Kita hitung dari belakang Berupa angka dan huruf Sampai di 5 hitungan, bro ya Oke, contohnya seperti ini Kita hitung ya 1 2 3 4 5 Nah, angka yang kelima ini Itu menunjukkan versi binarinya Jadi misalkan angka kelima dari belakang Itu angkanya 9 Berarti ya Itu versi binari 9, bro ya Berarti kalau versi binarinya 9 Kita harus download firmware-nya Yang versi binarinya itu 9 juga, bro ya Atau bisa juga menggunakan versi binari di atas 9 Misalkan 10 Seperti itu, bro ya Dan disini saya sudah menyiapkan driver Kemudian firmware Dan juga Odin buat flashnya, bro ya Kemudian kita bisa install driver Samsung-nya Dan untuk bahannya Kamu bisa download di deskripsi di bawah video ini Yang saya kasih hanya driver sama Odin saja, bro ya Kalau untuk firmware Silakan kamu download sendiri di embah Google, bro ya Karena kalaupun saya kasih ya percuma Karena setiap devis itu versi binarinya beda-beda, bro ya Dan sekarang posisinya Saya lagi install driver-nya terlebih dahulu, bro ya Karena install driver-nya ini lama Jadi saya skip videonya, bro ya Oke, dan sekarang proses install driver-nya sudah selesai Sekarang saya akan cek versi firmware Yang akan kita flash-kan ke HP-nya Dan coba kita perhatikan Di sini firmware yang saya download Versi binarinya 9 juga, bro Dihitungan ke 5 dari belakang, bro ya Coba saya hitung, bro ya Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, U, 9, bro ya Ini artinya binari versi 9, bro ya Kemudian kalau sudah download firmware-nya Bisa kamu ekstrak firmware-nya, bro ya Menjadi 5 file seperti ini Kemudian kalau firmware sudah berhasil di ekstrak Langkah selanjutnya kita bisa buka software Odin, bro ya Kemudian kalau software Odin-nya sudah berhasil dibuka Langkah selanjutnya kita masukkan firmware-nya Ke kolom-kolom yang ada di software Odin-nya tersebut, bro Jadi AP ke AP, bro ya BL ke BL, bro ya CP ke CP, bro ya CSC ke CSC, bro ya Tapi Om Livi Untuk CSC itu File-nya ada 2 Yang manakah yang harus dimasukkan Om Livi? Yang dimasukkan itu CSC-nya aja, bro ya Jangan yang home CSC, bro ya Dan untuk file AP, bro Itu biasanya loading-nya lama sekali, bro ya Makanya saya videonya persingkat Supaya tidak memakan durasi yang sangat lama, bro ya Oke, dan kalau file-file-nya sudah berhasil dimasukkan semua Langkah selanjutnya Kita lari ke HP-nya Kita gunakan tombol volume untuk memilih Dan tombol power untuk oke-nya, bro ya Oke, kita bisa memilih dengan menggunakan tombol volume, bro ya Kita pilih reboot to bootloader, bro ya Supaya masuk ke mode download Atau mode Odin, bro ya Sama aja, bro ya Oke, dan sekarang sudah masuk ke mode Odin, bro ya Dan lanjut kembali ke laptop, bro ya Kembali ke laptop Dan saya posisikan dulu posisi HP-nya Supaya terlihat di kamera, bro ya Kalau sudah seperti ini Kita tinggal klik start aja, bro ya Nanti proses flashing-nya bakalan berjalan dengan sendirinya, bro ya Mungkin videonya bakalan saya percepat Supaya memangkas durasi Oke, dan sekarang proses flashing-nya sudah selesai, bro ya HP sudah nyala Kita tinggal setup saja Sampai masuk menu, bro ya Oke, mungkin sampai disini saja Perjumpaan kita kali ini Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya Jangan lupa like dan subscribe channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap jiwa, mandraguna, bro ya Hehehe Hehehe Jangan lupa like, share dan subscribe ya